Cengkraman media sosial makin kuat di tengah masyarakat Indonesia. Bersama mainstream media atau media arus utama, kehadiran platform media sosial membuat banjir atau tsunami informasi. Di sisi lain, kue iklan pun digrogoti platform media sosial. Tapi dalam kompetisi yang sehat, mengapa diperlukan kesetaraan regulasi untuk media arus utama dan media sosial? Tentang siapa pemegang iklan terbanyak, data Nielsen Media Indonesia berikut dapat menjawabnya. Pada tahun pertama pandemi COVID-19, tahun 2020 lalu, belanja iklan di tanah air tetap naik, dari Rp182 triliun menjadi Rp229 triliun. Kue iklan itu terbagi untuk televisi, media cetak, radio, dan digital. Hingga tahun 2020, televisi tetap menjadi medium utama orang beriklan. Televisi ditaksir mendulang iklan 70% dari total belanja iklan itu. Kue segitu tumbuh 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Masih menurut Nielsen, di tahun pemilu 2019 lalu, televisi merampas kue iklan hingga Rp143 triliun, alias 85% dari porsi iklan tahun itu. Sisanya dinikmati media cetak, radio, dan lainnya. Media cetak cuma menggaet Rp22 triliunan. Di tengah sodokan platform media sosial, televisi ternyata masih menjadi medium tempat orang mencari informasi. Ini dia faktanya. Lagi-lagi, mengutip Nielsen, tingkat kepemirsaan program berita di televisi naik 25% pada periode 1 sampai 18 Maret 2020 lalu. Itulah masa pada awal pandemi COVID-19. Waktu di mana orang Indonesia merasa perlu mengetahui informasi menyangkut perkembangan dan penanganan wabah corona. Ini tentu saja bukan fenomena sepanjang tahun. Tapi itu menjelaskan bahwa televisi bukan kotak ajaib yang sudah dilempar dan disimpan di museum. Bagaimana tahun 2021? Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia P3I memperkirakan belanja iklan pada tahun yang baru saja lewat itu naik 10 sampai 15%. Nielsen mencatat ruang digital makin merangsek. Pada 2020 contohnya, ada kenaikan belanja iklan hingga 4 kali lipat di ruang digital. Namun Nielsen tidak membeberkan angka spesifiknya. Di tingkat global, Facebook menjadi penguasa dengan jumlah pengguna menembus 2,89 miliar. Nomor berikutnya ditempati YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook Messenger. Yang terjadi di Indonesia tidak beda jauh, cuma beda urutan dengan tren global tadi. Indonesia jelas-jelas pasar gendut, terutama melihat pertumbuhan pengguna internet dan mayoritasnya suka main media sosial. Namun menurut Ketua Umum AMSI, Wenceslaus Manggut, seperti di banyak tempat di pojok bumi penyedia platform tidak teregulasi. Memang ada undang-undang ITE atau informasi dan transaksi elektronik. Tapi menurut Wens, itu cuma mengatur penumpang atau pengguna medsos saja. Sementara busnya atau penyedia platform tidak tersentuh hukum Indonesia. Inilah yang kata Wens menyebabkan medsos kerap dipenuhi sampah digital dari hoax hingga ujaran kebencian. Beda dengan di Jerman, yang punya Network Enforcement Act atau NETS-DG. Jurus ini, mengunci pemain medsos di sana tidak semau gue memproduksi ujaran kebencian. Penyedia platform misalnya, diminta menghapus unggahan berisi kekerasan, ancaman, dan ujaran kebencian dalam 24 jam. Jika tidak, denda hingga 50 juta euro menantinya. Satu lagi yang kosong regulasi, menyangkut didistribusikannya karya jurnalistik lewat media sosial. Penyedia platform untung, sementara media massa yang menghasilkan berita tidak mendapat apa-apa. Pada Februari 2021 lalu, pemerintah Australia sukses menerbitkan belit bertajuk News Media Bergaining Code. Regulasi ini memaksa Google dan Facebook membayar royalti untuk setiap berita yang tayang atau yang diambil dari media massa di Australia. Ini seperti membayar keringat yang dikeluarkan perusahaan media arus utama yang dengan investasi SDM dan modal, mesti kerja keras memproduksi karya jurnalistik yang bermutu. Regulasi mestinya juga diterapkan untuk mereka yang main podcast, lalu menyebarkan produk audiovisual itu melalui platform YouTube. Kalau program televisi yang berisi informasi, hiburan, dan lain-lain, tunduk pada undang-undang penyiaran serta P3SPS, bagaimana dengan penyelenggara rumah produksi atau perorangan yang membuat podcast? Mereka tunduk pada apa? Jawabannya nihil. Padahal di ruang publik, apapun itu termasuk YouTube, mesti ada sebuah etik yang mengikat semuanya. Ini bukan untuk membungkam kebebasan berbicara, tapi agar tidak semua orang, semau gue, bicara tentang seluruh hal termasuk hal-hal yang tabu, seronok apalagi berbau sara. Ini ruang publik di sebuah geografi bernama Indonesia. Pemerintah Indonesia mestinya tidak diam. Sesaat lagi, jejak langkah Iqman, tetaplah di Fakta Data.